Halo bunda, kali ini Minan Mia mau bikin roti simple lagi, ini isi keju dan mayo Rasanya enak banget dan praktis karena tanpa ulen ya bun Tuang susu hangat, kemudian tambahkan gula pasir Oke, kemudian tambahkan juga ragi Nah, ketiga bahan ini akan kuaduk sampai tercampur rata Dan kalau udah rata kita tunggu sampai raginya ini aktif ya bun Kayak gini Kalau udah aktif, kita selanjutnya akan tambahkan telur Telurnya ini suhu ruang, pakai satu butir aja dengan ukuran sedang Kemudian ini kita aduk lagi, sampai tercampur rata Baik, kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita akan masukkan tepung Tepungnya kita gunakan yang protein tinggi, disini aku pakai merek Chakra ya bunda Lanjut kita tambahkan juga garam Selanjutnya ini kita akan aduk sampai tercampur rata Ini aku aduknya pakai whisker dulu, nanti setelah adonannya semakin berat boleh diganti dengan spatula Nah, ini dia kita akan aduk sampai semua tepungnya ini tidak kering lagi ya bunda Baik, kalau udah kayak gini kita lanjut masukkan bahan terakhir yaitu ada margarin cair Kita pastikan juga margarinnya ini harus suhu ruang Oke, kemudian ini akan kita aduk sampai tercampur rata Dan nanti warnanya akan berubah menjadi semu kuning ya Nah, kalau semua bahan sudah tercampur dengan baik seperti ini Selanjutnya akan kuisratkan selama 1 jam Jangan lupa ditutup ya bunda, kalau udah Setelah 1 jam kemudian adonan akan double size Atau memenuhi tempat yang tadi ya Oke, kemudian ini tinggal kita rounding aja kayak gini Untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan Kalau udah tinggal dibagi-bagi deh Sesuaikan dengan kebutuhan Oke, kalau untuk lebih akurat boleh ditimbang per adonan ya bunda Baik, kemudian ini akan ku buat adonannya menjadi per 15 gram kecil-kecil Oke, ini kita pipihkan pakai tangan aja Kemudian masukkan mayo dan keju Nah, kalau udah sekarang tinggal kita bulatkan lagi Dengan cara dicubit-cubit bagian belakangnya seperti ini Nah, kita cubit-cubit sehingga bagian di depannya nanti rapih ya bund Nah, kayak gini Kalau udah tinggal masukkan aja ke dalam cup roti Aku pakai yang panjang jadi isinya nanti 3 ya Oke, lakukan semua sampai nanti adonan rotinya habis ya bunda Nah, ini dia hasilnya Dan kita lakukan sampai semua adonan habis Kemudian kita isratkan selama 15 menit aja Kalau udah 15 menit ini boleh dikasih olesan kuning telur di bagian atasnya Olesi secara merata Menurutku olesan kuning telur ini sangat penting Karena nanti akan menjaga rotinya ini lembab dengan alami ya Jadi tanpa pengewet pun dia akan tetap lembab dan lembut seharian Oke, kita lakukan sekali lagi sampai semua adonan rotinya ini habis Baik Kalau udah semua Sekarang atasnya kita kasih topping mayonnaise Boleh dengan dihias seperti apa Sesuaikan aja dengan selera ya bunda Baik, seperti ini aja Cukup mudah dan simple Kemudian tambahkan lagi topping keju di bagian atasnya Biar lebih mantep dan lebih ngeju ya bund Baik, kalau udah selesai semua Sekarang kita tinggal oven Ovennya jangan lupa panaskan terlebih dahulu Oke, kalau udah di oven sampai matang kayak gini hasilnya Nah, ini tuh enak banget dan lembut banget Jangan lupa untuk cobain resep ini di rumah ya bunda Oke bunda, sekian dulu video hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk cobain resep ini di rumah Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya